Kita sering dengar saham, obligasi, gitu ya. Nah, teman-teman harus mengerti dulu tentang pengertian dari saham itu sendiri. Nah, Alhamdulillah, saya memang background saya dari ekonomi. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman mau bikin usaha, misalkan kita mau butuh modal 10 juta deh, 100 juta deh. Nah, tapi teman-teman baru punya modal, itu sebesar 50 juta. Nah, saya tuliskan gini ya, misalkan memulai usaha itu. Nah, kemudian teman-teman baru punya 50 juta nih. Nah, pertanyaannya kan kurang 50 juta. Nah, teman-teman tuh harus cari 50 juta kan. Caranya gimana? Caranya ngutang. Bisa aja. Tapi juga teman-teman bisa ngajak begini. Misalkan, saya mau punya usaha, tadi 100 juta, saya undang Sarah. Sarah, ikutan dong usaha sama saya. Saya butuh nih 50 juta. Nah, ini kan berarti kan kalau dalam komposisi saham kan kepemilikan saya kan 50%. Saya undang Sarah. Sarah, mau ya ikutan sama saya, saya butuh 25 juta. Nah, berarti Sarah punya komposisi 25%. Terus saya undang juga Pak Edwin. Nah, ini Sarah. Terus saya undang juga Pak Edwin. 25 juta. Berarti Pak Edwin 25%. Nah, jadi perusahaan ini itu dimiliki oleh tiga orang, teman-teman. Oleh saya, oleh Pak Edwin, dan oleh Sarah. Katakanlah usahanya sembako deh. Kita jualan sembako gitu. Nah, yang namanya jualan sembako ini bisa untung, bisa rugi kan? Yang namanya jualan itu kan ada dua kemungkinannya. Bisa profit, bisa rugi kan? Bisa loss. Sehingga tingkat keuntungan yang saya berikan kepada Sarah dan Pak Edwin, ini juga fluktuatif, teman-teman. Gak mungkin tetap. Kalau tetap, itu jadinya malahan riba. Contoh, misalkan. Ya nanti deh, contoh yang kedua nanti. Nah, jadi kalau dalam konsep saham itu, kita itu seperti ikut memiliki usaha tersebut gitu loh, teman-teman. Sehingga, kalau terjadi keuntungan kita bagi sesuai dengan proporsinya, contoh, misalkan untung berapa? 10 juta di akhir tahun ya. Berarti kan dibagi sesuai dengan proporsi keuntungan kepemilikan modal. Saya berapa? 50 persen. Berarti saya dapat 5 juta. Pak Edwin dapat 2,5 juta sesuai dengan kepemilikannya. Dan Sarah dapat 2,5 juta. Gitu, teman-teman. Jadi yang namanya saham itu adalah ikut sertaan dari orang luar dalam bentuk kepemilikan.